Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke pembahasan pertama yaitu mengenai sejarah Wali Songo yang akan dijelaskan oleh Mila Fauzia Yuswa. Baik, penjelasan pertama yaitu sejarah tentang Wali Songo. Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka tinggal di tiga wilayah penting pantai utara Pulau Jawa yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Mereka mengenalkan berbagai bentuk peradaban baru, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, niaga, kebudayaan, dan kesenian, kemasyarakatan, hingga pemerintahan. Kemudian, Wali Songo secara sederhana artinya sembilan orang yang telah mencapai tingkat wali, suatu derajat tingkat tinggi yang mampu mengawal babahan hawa, sang, atau mengawal sembilan lubang dalam diri manusia sehingga memiliki peringkat wali. Wali Songo ini terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan yang terakhir adalah Sunan Muria. Kemudian, pembahasan tentang peran Wali Songo pada abad ke-15, yaitu, ada pun peran Wali Songo dalam penyebaran agama Islam, antara lain, pelopor penyeberluasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Kedua, para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Ketiga, orang-orang yang ahli di bidang agama Islam. Keempat, sebagai guru agama Islam yang gigih mengajarkan agama Islam kepada para muridnya. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah metode dakwah Wali Songo. Yang pertama adalah ceramah. Metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penunturan lisan dari guru kepada peserta didik. Kemudian, yang kedua tanya jawab atau musyawarah. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa. Yang ketiga adalah keteladanan. Metode keteladanan adalah merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang guru dalam menyampaikan materi pendidikan atau proses pendidikan kepada peserta didik melalui praktik perbuatan atau tingkah laku dari seorang guru. Kemudian, pendidikan. Metode pendidikan adalah suatu cara yang digunakan pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran, keterampilan, atau sikap tertentu agar pembelajaran dapat dan pendidikan berlangsung efektif dan tujuannya tercapai dengan baik. Kemudian, kesenian. Metode kesenian adalah merupakan hasil karya seni manusia yang mengungkapkan keindahan serta merupakan ekspresi jiwa dan budaya penciptanya. Kesenian merupakan bagian dari budaya dan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Keindahannya juga mempunyai fungsi lain. Kemudian, metode ekspansi. Metode ekspansi, yaitu penyebaran agama Islam, dilakukan dengan cara ekspansi atau perluasan wilayah. Kemudian, ada kelembagaan, metode kelembagaan dengan mendirikan Masjid Agung Demak sebagai sentral seluruh aktivitas pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, membahas mengenai pembentukan masyarakat Islam di Nusantara yang dilakukan Wali Songo, yaitu ada Sunan Gesi. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir pada awal abad ke-14 dan wafat pada tanggal 8 April 1419 Masai. Beliau, Syekh Maulana Malik Ibrahim, datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masai, yaitu pertempatan di Gresik. Beliau mulai berdakwah dengan jalur berdagang, kemudian membuka layanan sebagai tabib, serta mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat. Dan pengembangan dakwah yang beliau lakukan, yaitu bergaul dengan para kemaja dan membuka pendidikan Bersandran. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli beliau adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masai dan wafat pada tahun 1481 Masai. Beliau berdakwah menggunakan metode pembaruan dan pendekatan intelektual dengan menggunakan metode budaya dan kesenian. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Raden Baku. Beliau lahir pada tahun 1482 Masai dan wafat pada tahun 1506 Masai. Beliau dalam membentuk masyarakat muslim itu menggunakan metode dakwah seni tradisional Jawa dengan menciptakan tembang-tembang dolanan anak kecil seperti jemuran, cublak-cublak surung, dan sebagainya. Kemudian dakwah yang beliau kembangkan itu adalah membina kader da'i inti dan mengembangkan Islam ke luar Pulau Jawa. Kemudian yang keempat adalah Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Maktub Ibrahim. Beliau lahir tahun 1465 Masai dan wafat pada tahun 1525 Masai. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Beliau dalam membentuk masyarakat muslim itu dengan menyesuaikan diri dengan corak kebudayaan masyarakat Jawa yang sangat menggembari wayang serta musik gamelan. Selanjutnya yaitu ada Sunan Kalijaga. Nama beliau adalah Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masai dan meninggal tahun 1513 Masai. Beliau membentuk masyarakat itu menggunakan metode dakwah lewat kesenian dan antara lain itu dengan wayang, sastra, dan memasukkan hikayat-hikayat Islam ke dalam permainan wayang. Kemudian ada Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Raden Syarif Hidayatullah. Beliau lahir tahun 1448 Masai dan wafat pada tanggal 19 September 1568 Masai. Beliau dalam membentuk masyarakat itu menggunakan dakwah fokusnya itu pada job description atau pembagian tugas diantaranya itu dengan melakukan pembinaan indaran kesultanan dan rakyat yang masuk dalam wilayah Demak dan ditangani oleh walis New York. Kemudian melakukan pembinaan terhadap luar daerah dengan menyerahkan tanggung jawabnya kepada para pemuda. Dan yang ketiga itu dan selanjutnya itu ada Sunan Derajat. Nama asli beliau adalah Raden Qosem. Beliau lahir pada tahun 1470 Masai dan meninggal pada tahun 1522 Masai. Beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bilhikam dengan cara bijak tanpa memaksa. Dan metode dakwahnya itu menggunakan metode pengajian, pendidikan, memberi fatwa atau petuah, dan kesenian sosial yaitu melalui ritual tradisional. Selanjutnya yaitu Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Jafar Sodek. Beliau lahir tanggal 9 September 1400 Masai dan wafat tanggal 5 Mei 1550 Masai. Beliau dalam berdakwah itu menggunakan pendekatan kultural dengan menciptakan berbagai cerita keagamaan yang paling terkenal itu adalah Genting Makumambang dan Tembang Mijil. Kemudian yang terakhir itu ada Sunan Murya. Nama asli beliau adalah Raden Umar Sa'id. Beliau lahir tahun 1450 Masai dan meninggal tahun 1550 Masai. Beliau dalam berdakwah itu menggunakan metode topo ngeli. Yaitu beliau mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah. Kemudian menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Kemudian beliau juga mengisi tradisi Jawa dengan nuansa islamis seperti telong dino, mitong, dan sebagainya. Karena metode tersebut, Sunan Murya itu lebih senang, lebih dikenal rakyat jilata daripada kaum bangsawan. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hikmah dakwah wali sengal. Hikmah dan belajaran yang dapat diambil antara lain yaitu semangat yang sangat tinggi dalam mengembangkan ajaran islam di Indonesia. Yang kedua, sikap keikhlasan para wali yang mewarnai perjuangannya tanpa pamrih. Bahkan berani berkorban demi umat. Kemudian yang ketiga, yaitu sikap keberanian para wali dalam melindungi dan mempertahankan wilayah islam dari penjajahan asing. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 12. Apabila ada kesalahan kurang lebihnya, kami mohon maaf. Nun walqulami wa ma yasturun. Fasadamikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!